Mas Yifan harus tentu blog atau khususnya blogger itu untuk dapat mengakses blogger harus ada koneksi internet. Mas Akademi Mas Yifan yang belum memiliki email-email silahkan buat terlebih dahulu. Si yang memiliki high TPC. Jadi Google asuran sih kemudian lawyer itu kata kuncinya beda. Si yang tinggi yang ada pada penilaian Google. Mari kita langsung praktek bagaimana membuat blog di blogger. Dengan email yang baru dibuatnya. Jadi email benar-benar. Jadi Mas Yifan disini belum sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alai sayyidina Muhammad. La halla wala kuwata ila bila. Selamat datang di video pembelajaran Akademi Mas Yifan. Ingat tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Yifan dari Cirebon untuk Indonesia cerdas. Pada video kali ini Mas Yifan akan memandu sahabat Akademi Mas Yifan bagaimana cara membuat sebuah blog khususnya di blogger. Sebelum Mas Yifan mempraktekkan langsung ada beberapa yang harus disiapkan oleh sahabat Akademi Mas Yifan. Apa itu saja? Mari kita langsung bahas. Sebelum membuat sebuah blog. Ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh sahabat Akademi. Komputer itu tentu pasti harus ada. Bisa menggunakan komputer PC, bisa menggunakan laptop, notebook, atau lain sebagainya. Handphone pun bisa. Ada tiga yang harus dipersiapkan. Dipersiapkan, yaitu tentunya sahabat Akademi Mas Yifan harus ada atau terkoneksi dengan internet. Terkoneksi dengan internet. Tentu blog atau khususnya blogger itu untuk dapat mengakses blogger harus ada koneksi internet. Kemudian yang kedua, untuk membuat sebuah blog menggunakan blogger, sahabat Akademi Mas Yifan harus memiliki email. Khususnya email gmail. Jadi sahabat Akademi Mas Yifan yang belum memiliki email gmail silahkan buat terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah nama blog. Nama blog di sini. Nama blog, Mas Yifan sarankan, itu adalah nama blognya itu mengandung kata kunci yang memiliki Hikes PPC. Jadi Google itu memberikan nilai yang berbeda pada setiap kata kunci. Jadi kata kunci misalkan kesehatan, kemudian asuransi, kemudian lawyer. Blogger itu kata kuncinya beda. Misalkan asuransi, kata kunci tentang asuransi itu dihargai misalkan setiap kata kuncinya itu hingga sampai 100 dolar. Jadi Mas Yifan sarankan nama blognya itu mengandung kata kunci yang tinggi yang ada pada penilaian Google. Mari kita langsung praktek bagaimana membuat blog di blogger. Halo sahabat Akademi Mas Yifan, di sini Mas Yifan akan memandu membuat sebuah blog di blogger dengan email yang baru dibuatnya. Jadi email benar-benar baru. Pertama, jangan lupa Ctrl, Shift, Delete. Kita bersihkan dulu clear browsing datanya. Oke, kemudian pilih masuk saja langsung ke blogger.com. Nah ini ya, kemudian enter. Nah ini ya, ini email yang Mas Yifan benar-benar baru dibuat. Ini kan baru Akademi Mas Yifan ya. Siapkan dua, ini yang nantinya akan menjadi nama dari blog yang akan Mas Yifan buat. Jadi kalau misalkan yang atas tidak bisa, berarti Mas Yifan menggunakan yang bawah. Jadi tinggal, jadi sahabat Akademi Mas Yifan siapkan minimal dua atau tiga kata kunci yang akan digunakan sebagai nama blognya. Masuk, pilih masuk di sini ya. Masuk. Kemudian dengan alamat email yang benar-benar baru dibuat. Nah ini ya. Oke, kita login ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Berikutnya ya. Oke. Jangan pernah, ini selesai saja ya. Ini selesai. Kita tunggu ya. Jadi, nah ini. Ini email yang benar-benar baru dibuat. Jadi belum sama sekali. Email tersebut digunakan untuk mengakses blogger. Dan ini adalah pertama kali sahabat Akademi membuat blog di blogger dengan email yang baru. Jadi seperti ini tampilannya ya. Misalkan nama tampilannya. Misalkan, Mas Yifan. Mas Yifan. Apa ini saja? Admin. Admin Akademi Mas Yifan. Nah ini ya. Lanjutkan ke blogger. Nah ini ya. Jadi, Mas Yifan di sini belum sama sekali membuat sebuah blog. Nah ini di sini juga. Kalau misalkan Mas Yifan sudah membuat blog, pasti akan tampil di sini ya. Karena Mas Yifan di sini menggunakan email yang baru. Ya, baru dibuat. Dan baru pertama kali mengakses blogger. Maka akan tampil seperti ini ya. Oke. Kemudian pilih buat blog baru di sini ya. Nah, Mas Yifan menggunakan yang ini saja ya. How to claim piranha plan ini saja ya. Menggunakan kata kunci yang pertama untuk nama blognya. Nah di sini. Ini judul blognya. Ya. How kemudian nama blognya. Nah di sini kan pakai spasi ya. Jangan pakai spasi. Dihilangkan. Nah ini ya. Oke. Coba kita cek. Nah ini ya. Jadi kalau tanda checklist seperti ini berarti nama blog kita bisa digunakan. Misalkan ada tanda seru berarti itu tidak bisa digunakan ya. Ini tema template-nya. Silahkan sahabat Akademi Mas Yifan pilih ya. Nanti sebenarnya ini bisa kita ganti ya. Kemudian kita buat blog. Nah ini ya. Kita tunggu. Nah ini ya. Berarti ini pilih lain kali saja. Oke. Ya jadi blog dengan nama domain How to claim piranha plan ya. Telah dibuat. Nah untuk ngeceknya sudah sudah jadi atau belum. Di sini tinggal pilih lihat blog ya. Tinggal di klik. Nah maka sudah. Nah ini ya. Domainnya sudah. How to claim piranha plan. Nah ini ya. Jadi inilah bagaimana cara membuat sebuah blog dengan email yang baru dibuat dan baru pertama kali mengakses blogger. Ya. Jangan lupa tetap berpikir cepat dan cerdas Akademi Mas Yifan dari Cirebon untuk Indonesia cerdas. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.